selamat datang kembali di video pembelajaran kita kita akan teruskan kembali kita ini masih tentang memberikan instruksi terakhir tapi sekarang saya akan mencari memberikan instruksi giving instruction further than we have learned in our other video because almost every day all the students receive the instruction by someone in school maybe from teacher or maybe from the monitor class or by headmaster and others yeah in school almost maybe in the morning or when you want to go home now I will try to give the instruction that almost we receive in school in this video yeah so that one day you can use it in your class nah jadi materinya hari ini adalah the commando in the lineup ya jadi kalau ya if you see this title maybe you have to imagine ya or you can receive in your mindset that now we shall discuss about iya komando baris berbaris nah seperti I told you before ya seperti yang saya katakan sebetulnya memang hampir setiap hari kita menerima yang namanya komando baris berbaris di sekolah ya kan pagi hari baik itu dalam kelas juga maupun pulang now let's try nah here in English ya Indonesia Indonesia let's try one by one seperti biasa pasti ada nama kita shop group nah pasti ada guna istari tempat gerak lencang depan gerak tegak gerak nah ini semuanya ini semuanya hampir kita terima di setiap apa namanya setiap hari kita terima di sekolah ya kan lagi namanya ketika kita berbaris ya when we line up ya when we are line up ya almost ya we will receive this statement this komando ya so let's write again oke ketika nanti kita mau mengatakan shop group nah bahasa Inggrisnya perlu adalah attention nah tapi ingat disini jangan sekedar mengucapkan attention aja setelahnya ketika seorang mengatakan shop group nah jangan langsung langsung attention nah pasti butuh disitu sebenarnya intonasinya ya shop group makanya attention gitu ya kemudian perlu ya perhatikan baik-baik cara pengucapannya ya ya attention setelah tempat gerak at east lencang depan gerak cover arm tegak gerak order arm lencang hadap kanan gerak dress right dress lencang kiri gerak dress left dress tegak gerak eyes front hadap kanan gerak right face hadap kiri gerak left face balik kanan gerak about face about face jalan di tempat gerak mark time march nah ini boleh kita boleh kita tambahkan disini langkah terlajar jam jalan ni langkah tegak maju jalan nah lencang kiri gerak half left face kaum kanan gerak half right face nah ini dia ya saya baca sekali lagi attention at east cover arm order arm Dress, right, dress Dress, left, dress Eyes, front Right, face Left, face About, face Mark, time, march Forward, march Stop, motion Half, left, face Half, right, face Nah, itu kalau misalnya kita cara membaca Sesuai dengan intonasinya Dalam kehidupan sehari-hari ya Jadi Silahkan dicoba ya Nah, selanjutnya Kita coba ya Next Oke, ini dia, tadi sudah masuk ke Apa namanya Sekarang, buka formasi Jalan, ini yang biasa ini ya Jadi, peningkatnya Open rank, march Tutup formasi, jalan Nah, jadi ini Close rank, march Luruskan Strike up Lurus Strike Nah, ini biasanya Ini beberapa ke atas ya Itu Komando Pada saat kita upacara ya Kemudian Satu langkah ke kiri Jalan Nah, jadi kalau ini Mudah One step to the left March Nah, satu langkah ke kiri Jalan One step to the left March Nah, kemudian kalau nanti Ke kanan ya Satu langkah ke kanan Jalan Jadi One step to the right March Jadi kalau jalan tadi Satu langkah ke kiri Jalan One step to the left March Kanannya One step to the right March Oke Dua langkah ke kanan Jalan Two steps forward Sorry Dua langkah ke depan Jalan Two steps forward March Dua langkah ke belakang Jalan Atau misalnya boleh kita Dua langkah ke belakang Mundur Nah, tapi secara Sebenarnya Dua langkah ke belakang Jalan Two steps backward March Jadi ini kan Kalau satu langkah Dia cukup ganti dengan kata One step forward March Ini juga Satu langkah ke belakang Jalan Berarti One step Backward March Here Also Jadi kalau Satu langkah ke kiri One step To the left March Jadi kalau dua langkah Two steps To the left March Dua langkah ke kanan Jalan Two steps To the right March Oke Nah, kemudian ini Ababa pada saat Mengibarkan bendera Biasanya kalau Ababa pada saat Mengibarkan bendera Itu adalah Kepada bendera Merah putih Hormat Gerak Jadi kita Singkirkan Dia adalah To the flag Salute Comments Gitu ya Kemudian Kepada bapak ibu guru Sorry Kepada bapak ibu guru Hormat Gerak To our teacher Salute Up Nah, kemudian Tegak Gerak Solute Down Ya Ubar barisan Jalan Dismissed Kemudian kalau ada yang tiga kata Haluan kanan Jalan Berarti Turn right Go Rentangkan tangan Gerak Spread your hands Tegak Gerak Solute Down I shall read once again Open ring March Close ring March Strike up Strike One step to the left March One step to the right March Two steps forward March Two steps backward March To the flag Salute Commands To our teacher Salute Up Salute Down This Missed Turn right Go Spread your hands Salute Down Ya This is how You read This Ya Bermat Jalan Oke I have to Try to Read this All for you Ya Now Jadi sekarang Kalau misalnya Setelah kita Belajar ini After you learn This I need you Practice This So that When you Want to Give comment In the class Or in the line You can try To make it In English Oke I think That's all Our material Please Repeat Oke Please Practice Oke Jadi kalau ada Nanti kira-kira Yang kurang Dari sini Misalnya ada tambah-tambahan Silahkan di Comment Di kolom komentar Ya I think that's all Our material For today See you In the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax